Terus kemudian aku akan invite Pak Budi Ismen, aduh sorry Pak Budi ini agak telat nginvitenya Oke, semoga berhasil CEO dari Business ID dan Micro Investido Yang meraih Master Degree dari George Washington University di bidang Organization Management Beliau juga dulunya merupakan Direktur atau Presiden Direktur dari PT Sarihusada TBK dan Grup Danun Jadi sangat berpengalaman sekali juga menjadi Direktur dari Human Resources dari PT Coca-Cola Amatil Saya udah invite Pak Budi, semoga bisa masuk ya I invite Pak Budi already Oke, kita mau belajar tentang bisnis, gimana sih menilai bisnis yang bagus, pastinya mau nilai perusahaan yang bagus itu gimana Baik untuk diinvestasi jangka panjang maupun untuk teman-teman yang mau ngebangun bisnis sendiri Dan ini sangat penting sekali Jadi jangan cuma mikirin harga saham jangka pendek tapi mesti mikirin fundamental perusahaan juga Kok nggak bisa masuk ya Pak Budi Ismen? Lega saya, akhirnya bisa masuk Iya Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Mungkin kameranya bisa agak jauh dikit kali ya Pak Budi Dan bisa jumpa Oke, turunin dikit Oke, sip 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 Oke, teman-teman semuanya perkenalkan di depan saya ada Pak Budi Ismen Beliau adalah dulunya CEO atau President Director PT Sarihusa DTBK Saat ini menjabat sebagai CEO Business.id Mikroinvestido Dan beliau juga dulunya menjadi Direktur dari HR Dari Coca-Cola, Pak kalau misalkan ada yang salah Please correct me ya Terima kasih, Ren Iya, aku matiin komen ya biar wajah Pak Budi bisa kelihatan Dan teman-teman nanti kalau mau nanya langsung di question box ya Oke, jadi malam hari ini kita mau belajar tentang bisnis Iya, silahkan Pak Budi Iya, terima kasih Ini teman-teman selamat malam semuanya Pertama kali, mungkin dari kedua ini Kedua ya saya diundang ya waktu itu ya Pernah sekali Iya Nah, jadi mungkin bahas ya Saya senang juga sih Saya juga belajar banyak dari Alan ya Tadi saya juga dengar dan lihat sendiri ya Tentunya teman-teman yang hadir disini mungkin Yang ya juga ya trading saham Atau mungkin mau invest ya di saham tentunya Salah satu yang tentunya perlu kita pahami Sebetulnya kalau saya sih memang basicnya Itulah soal fundamentalnya ya Karena saya bukanlah pemain tradingnya saham Tetapi lebih melihat atau membangun bisnis-bisnis yang Mungkin tentunya punya value yang cukup tinggi ya Baik sekarang maupun masa datangnya gitu ya Jadi mungkin malam ini mungkin saya share aja Mungkin beberapa point mungkin ya Kalau saya dari seorang investor gitu ya Apa sih yang saya lihat Atau kebalikannya misalnya Kalau saya ingin membangun bisnis itu dari mulainya dari mana sih kan sebetulnya gitu ya Jadi pertama mungkin kalau saya mau melihat sebuah bisnis Atau ingin membangun sebuah bisnis Saya biasanya selalu melihat dari sisi pertama kategori dari bisnisnya ya Nah kenapa saya begitu kategori karena kita lihat sendiri ya Dulu zaman-zaman saya dulunya tahun-tahun 80-an Saya pernah bekerja dulunya di US itu di perusahaan minyak Jadi dua perusahaan minyak yang saya bekerja waktu itu Nah kenapa waktu itu perusahaan minyak karena zaman-zaman itu Kalau kita lihat kategori yang bagus ya Kalau kita namakan Forbes 500 ya Atau perusahaan-perusahaan terbesar Yang paling bernilai di zaman-zaman itu 80-an atau awal 90-an Itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan minyak kan gitu ya Nah jadi kategori minyak atau energi pada saat itu adalah Sesuatu yang sangat valuable pada zamannya ya Apapun kondisinya pada saat itu Tapi kalau kita lihat sekarang ini Kategori apa sih yang menarik kan gitu ya Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang paling valuable Atau paling bernilai di dunia itu Mungkin hampir 80%-nya di top 8 atau top 10 itu adalah teknologi kan gitu ya Jadi kalau kita lihat Apple misalnya Microsoft Google dan segala macam Ini secara umum dulu ya kita cerita Nah intinya sebetulnya salah satu yang Kalau saya ingin membangun sebuah bisnis Atau saya mau lihat investment di sebuah bisnis Bagus atau tidak Itu adalah kategorinya Nah kategori itu apa sih Ada 4 hal yang biasanya saya lihat Satu adalah kategori itu tumbuhnya seperti apa Sebab biasanya kategori bisnis itu kan ada siklusnya ya Life cycle-nya Itu kurva S-nya itu ya Nah kalau kategori-kategori yang sudah dimatur Biasanya Itu adalah tentunya ya Bagi seorang investor yang ingin mencari pertumbuhan Atau saya ingin membangun bisnis yang bisa tumbuh Tentunya saya akan mencari kategori yang masih awal-awal Atau memang sedang baru mulai tumbuh gitu ya Sehingga nantinya Masa depannya akan jauh lebih bagus Dibandingkan kalau misalnya Industri itu adalah Sebuah industri yang mature ya Nah kecuali kalau kita misalnya Memang melihat investasi yang Mungkin defensif istilahnya saya ya Dimana perusahaan-perusahaan itu Misalnya biasanya consumer goods ya Banyak sekali itu kan lebih ke defensif ya Kalau saya lihat teman-teman investasi disitu Karena memang dia lebih mature Pasarnya sudah besar Dan juga walaupun tumbuhnya mungkin tidak sebesar Kategori-kategori dari misalnya teknologi Dan segala macamnya Jadi itu satu pertumbuhan Yang kedua yang biasanya saya lihat itu adalah Tentunya besarnya marketnya ya Size dari market Nah size market itu ada dua kemungkinan Kalau kita melihat secara global Ya tentunya kita melihat marketnya global Tapi kalau kita di Indonesia Tentunya kita akan melihat Pasarnya di Indonesia itu bagaimana Kan begitu ya Jadi biasanya tentunya Pasar yang besar Dan tumbuh yang lebih cepat Tentunya akan lebih diminati ya Baik kita ingin membangun sebuah bisnis Maupun mungkin kalau kita mau investasi Lalu yang ketiga Biasanya yang saya lihat itu adalah Tingkat persaingannya ya Kompetisinya Memang belum tentu bagus juga Kalau kita monopoli sih sebetulnya Tetapi pada prinsipnya secara awam tentunya kita itu Kalau semakin banyak persaingan yang ada di dalamnya Tentunya akan makin sulit tentunya Sebuah bisnis itu akan bertumbuh ya Ada dua kemungkinan nih sebetulnya Saingan itu bagus kalau di awal-awal Karena persaingan itu akan membangun kategori itu Jadi memperbesar memperluas kategori itu Nah itu juga bagus Tapi kalau sudah crowded banget Itu akan menjadi persoalan juga nantinya Karena kan kita perang dari sisi market share-nya Lalu terakhir yang keempat Biasanya dari sisi kategori Kalau saya lihat Itu adalah barrier to entry-nya ya Jadi kategori-kategori yang memang Lebih sulit tentunya Barrier to entry-nya Kemungkinan besar mereka akan bisa menjadi Sebuah kekuatan ya Tidak semua orang bisa masuk di situ Nah jadi pertanyaan sekali Kalau saya mau membangun sebuah bisnis Itu biasanya saya mau pilih kategori yang mana sih Yang saya mau bermain Nah cuman memang kadang-kadang Yang paling gampang kita cari itu Karena kategori-kategori yang sudah umum gitu ya Tidak spesifik, tidak unik gitu ya Kalau saya sih lebih suka tentunya Kategori-kategori yang cukup unik Yang specialize itu kalau secara pribadi ya Kalau saya mau melihatnya gitu ya Jadi itu satu yang saya mau lihat Yang kedua tentunya Saya akan melihat tentunya fundamental dari bisnisnya itu Dalam hal produk atau Tadi itu solusi yang dia berikan Kepada konsumen yang ditargetkan itu Semakin spesifik biasanya itu Itu saya lebih suka ya Baik sebagai investor maupun tentunya Sebagai orang yang mungkin ingin membangun bisnis itu sendiri gitu ya Jadi kalau kita bicara produk-produk atau jasa yang jenerik Ya tadi itu kemungkinan besar pasarnya itu sudah crowded ya Tapi juga mungkin barrier to entry-nya itu juga makin sedikit gitu ya Jadi itu salah satu yang saya biasanya melihat juga gitu ya Lalu yang ketiga Ya gimana dan? Enggak mau lanjutin Mbak Iya Lalu yang ketiga biasanya itu Kelompok yang namanya itu market landscape-nya ya Uniknya mereka ini apa sih Value-nya yang mereka mau bisa berikan ya Inovasi apa sih yang bisa mereka berikan terhadap konsumen-konsumen yang mereka spesifik layani itu gitu Semakin spesifik semakin banyak inovasi yang bisa dia keluarkan itu Tentunya semakin menarik untuk saya Atau tadi itu Semakin banyak problem yang ada tentunya di dalam kategori itu Itu semakin menarik karena Setiap problem itu kan peluang bisnis sebetulnya ya Sehingga kalau kita misalnya bisa memberikan solusi ya terhadap problem itu Maka kemungkinan besar kita akan bisa melakukan inovasi Invention dan segala macam Termasuk mendisab tentunya sebuah kategori itu Nah terakhir tentunya fundamentalnya pasti keuangan ya Jadi dari sisi revenue driver-nya dari mana sih misalnya ya Kita dapatkan Semakin banyak kemungkinan revenue streamnya itu Kemungkinan besar tentunya semakin menarik Walaupun saya sendiri tentunya lebih suka yang fokus ya Kalau saya melihat banyak bisnis-bisnis yang biasanya di awal-awalnya fokus itu Mungkin lebih mudah mereka membangun brandnya Kemudian juga membangun tentunya spesialisasinya mereka Walaupun nantinya mereka bisa saja melakukan diversifikasi ya Baik secara vertikal maupun horizontal gitu ya Nah terakhir biasanya yang saya perhatikan Kalau kita mau membangun sebuah bisnis gitu ya tadi itu Dan juga kalau saya mau invest ya Saya akan lihat tentunya timnya ya Jadi management tim itu sangat critical bagi saya Karena seberapapun hebatnya kategori itu Bagus produknya dan jasanya segala macam Tetapi kalau misalnya timnya itu tidak Tim yang bagus ya Yang bisa mengeksekusi rencananya dengan baik Menjaga plannya melakukan inovasi Maka mungkin menurut saya itu akan menjadi dendala nantinya Jadi itu umumnya seperti itu sih yang saya lihat gitu ya Termasuk dari perusahaan-perusahaan yang saya bekerja selama ini gitu Menarik banget ya Ini buat teman-teman followernya Pak Budi Kayaknya penasaran ini siapa sih Saya kenalin buat teman-teman follower Pak Budi Isman Saya Ellen May dan saya disini banyak sharing tentang saham Investasi saham Dan sekarang saya lagi belajar dari Pak Budi tentang bisnis Dan kita mau menilai perusahaan mana yang bagus sih Buat diinvestasi di pasar saham Itu secara fundamentalnya Dan tadi Pak Budi ada cerita Sebenarnya ini sangat menarik juga Yang sering kita bahas juga ya Jadi perusahaan yang bagus tuh dilihat dari marketnya dulu sebenarnya ya Jadi bisnisnya tuh gimana sektornya Mecer atau enggak Kemudian ada rotasi sektor Diperhatikan juga Terus kemudian baru diperhatikan lagi Size atau pangsa pasarnya gimana Terus persaingan kompetisinya Dia price competitive advantage Price sensitive atau enggak Atau dia punya keunggulan yang benar-benar kuat Jadi harga mau dimainin Orang tetap pilih dia Itu sangat menarik sekali Barriar to entry-nya besar Dan kemudian produk solusi semakin spesifik semakin bagus gitu Mungkin kita bahas satu-satu Pak Tapi sebenarnya aku tuh penasaran soal tim Atau soal management gitu Karena management atau tim ini yang paling susah di operai Kalau numbers itu apalagi perusahaan TBK Itu dioprek dari laporan keuaman dari IDX tuh bisa banget gitu Cuman kalau tim itu agak susah gitu Nah sebelum saya ngobrol tentang tim ini Pak Mungkin tadi teman-teman follower saya penasaran nih Jadi sekarang ini kalau menurut Pak Budi Di Indonesia Itu bisnis apa yang masih bertumbuh Dan belum pada level yang mature di Indonesia Terus yang menurut Pak Budi menarik gitu Baik untuk diinvestasi Ataupun untuk mulai buat bisnis sendiri Mungkin ini dua hal yang berbeda ya Untuk diinvestasi atau mulai untuk buat bisnis sendiri Iya 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 kalau saya sih melihatnya kan tadi itu ya Kalau kita pakai sebagai kategorinya ya Tentunya walaupun belum terlalu banyak ya kategori teknologi ya Tetapi itu menurut saya sih mungkin menjadi salah satu pilihan Kalau saya sih ya salah satunya ya Walaupun tadi itu seperti yang saya bilang tadi itu Mungkin tergantung kita melihatnya itu jangka pendek Jangka menengah atau jangka panjang Saya bercerita kalau saya membangun sebuah bisnis Pasti saya sebagai owner tentunya berpikir jangka panjang Tapi kalau saya sebagai trader dari saham Nah ini tuh tergantung masing-masing ya Tentunya tadi itu kan ya Jadi kita ya kalau kita mau hold misalnya ya Tiga sampai lima tahun ya Itu tuh berarti kan kita lebih banyak memikirkan juga Kategori dan fundamentalnya kan gitu ya Nah jadi kalau kita lihat itu satu ya Kedua kalau kita melihat dari sisi pasar Indonesia ya Pasti yang namanya yang berhubungan dengan consumer goods itu masih tetap menarik untuk saya Ya tadi saya dengar kalian juga mengatakan sekarang ini masih kayaknya masih oke nih ya consumer goodsnya Tapi kembali kalau consumer goods kan berarti kan kita itu kan tidak terlalu bisa berharap growthnya itu seperti teknologi ya Ya kan itu perbedaannya Jadi kalau saya sebagai seorang investor mungkin itu lebih ke investasi defensifnya saya gitu ya Nah dibandingkan kalau misalnya saya masuk ke sektor teknologi yang mungkin dari sisi risknya jauh lebih tinggi ya Tetapi gainnya ya biasa lah ya kan High risk high return kan itu pelajaran yang selalu kita dapatkan gitu ya Jadi itu satu Tapi kalau kita lihat tadi itu menarik juga bagi saya tuh sama property ya Property ini kan lebih tiarap ya beberapa tahun ini saya lihat ya Tetapi sebetulnya kalau kita lihat ya Potensi dari Indonesia dan kebutuhan dari misalnya perumahan itu sendiri ya Itu kan cukup besar ya Tapi sekarang ini lebih banyak yang property ini kan adalah property yang conventional ya Nah ini yang mungkin menariknya mungkin tuh Alan ya Banyak sekali sekarang ini ya yang menarik para investor-investor terutama venture capital ya Private equity dan segala macamnya ya sebelum mereka IPO misalnya Itu mereka sangat tertarik sebetulnya yang ada unsur teknologinya ya Contohnya saja apa ya Kopi kenangan itu ya Kopi kenangan itu sebetulnya ya warung kopi lah ya Gak ada beda-bedanya jauh dengan Starbucks kalau kita lihat ya misalnya ya Tapi dia punya valuasi bisa seperti 15 triliun sudah menjadi unicorn kan Ada satu lagi yang mirip dengan itu adalah janji jiwa gitu ya Janji jiwa itu kalau dilihat misalnya dengan kopi kenangan ya mirip-mirip sih menurut saya Tapi perbedaannya adalah narasi dan juga fokusnya di mana Dari awal kopi kenangan itu selalu saya dengar itu kok narasinya itu ada unsur teknologinya Jadi food tech-nya dibandingkan dengan hanya sebagai retail dari warung kopi atau F&B atau F&B-nya Jadi kalau misalnya bisnis-bisnis yang akan injek ada unsur teknologinya Yang nantinya akan bisa menggunakan misalnya big datanya ya untuk mengolah konsumennya segala macam Itu jauh lebih menarik kalau untuk saya ya Karena di masa depan ini teknologi ini gak bisa lagi kita mengabaikan bisnis-bisnis konvensional yang tidak bisa menggunakan teknologi nantinya Menurut saya sih akan menjadi kesulitan nantinya Itu sih salah satu yang mungkin sharing yang bisa saya sampaikan malam ini Ya jadi menarik nih Pak Tadi ada dibahas tentang consumer goods property dan teknologi Saya mengikuti semua sektor ini selama beberapa tahun Dan memang di tahun pandemi kemarin tahun 2020 sampai 2021 Itu sektor teknologi baik di Amerika maupun di Indonesia itu booming Luar biasa semua narasinya bawa teknologi Tapi kemudian ketika The Fed mulai agresif naikin suku bunga Itu sektor teknologi mulai berguguran Dan mulai orang-orang yang dulu sangat confident sekali New economy Kemudian ceritanya berbalik Nah lo invest pada perusahaan yang fundamentalnya bagus Baliklah ke consumer goods dan mungkin ke property dan sebagainya Saham-saham itu Terus sekarang saya mulai melihat lagi bahwa saham-saham sektor teknologi itu Udah mulai dibatem banget Dan sepertinya big fund investor-investor gede ini Code on code kayaknya mulai kehabisan apa ya Kalau dibilang mainan kok gak enak juga ya Ya jadi saham-saham yang mereka suka Seperti perbankan besar tuh udah naik Dan kemudian menyesul dengan saham-saham yang lainnya Sehingga kita melihat saham-saham sektor teknologi ini Secara valuasi masih mahal, harganya masih dibawa Cuma Pak kita melihat juga ya Tantangan dari dua sektor ini Saya spesifik bahas teknologi dan consumer goods Jadi tadi seperti yang Pak bilang Sektor consumer goods itu defensive, very defensive sekali Dan di Indonesia tuh masih akan defensive Tapi growth-nya sangat lambat sekali Saya juga sempat ngobrol dengan Pak Martin Hartono ya Beliau owner dari Jarum gitu Jadi memang growth-nya tuh lambat Tapi lampuannya atau keuntungannya tuh mungkin kecil Tapi dikaliin berapa triliun ya Masih gede juga gitu Sebaliknya perusahaan-perusahaan teknologi Yang ini growth-nya tinggi Ini gak ada cuan yang masih bakar duit gitu Pak Jadi konsumennya kalau untuk Bukan untuk trading ya Karena kalau kita trader Trader itu kita bisa ganti-ganti Seiring dengan trend yang sedang terjadi Kalau kita mau long term investing Like 5 to 10 years Menurut Bapak gimana? Ya maka tadi itu saya bilang ya Saya tidak mengatakan semua yang teknologi itu Akan menjadi bagus ya Makanya saya juga sebetulnya Tipe yang lebih konvensional sebetulnya Jadi saya sebetulnya Banyak kadang-kadang tidak masuk akal juga sebetulnya ya Kalau kita lihat misalnya ada salah satu yang Saya selalu pantau juga tentunya di bursa efek itu ya Kalau misalnya secara konvensional Saya melihat ya mereka bakar duitnya misalnya Untuk marketingnya itu bisa 3-4 kali dari Net sales revenue-nya yang mereka keluarkan Expansinya Di kacamata saya sebagai orang yang Mengelola bisnis dulunya secara konvensional Itu tidak masuk akal sama sekali kan gitu ya Karena ujung-ujungnya mereka masih Non profit gitu ya Ujung-ujungnya mereka harus punya cash flow kan Untuk hidup gitu Sehingga harus ada funding terus gitu ya Nah saya tidak mengatakan bahwa Jangka panjang mereka tidak akan bisa profitable Tapi itulah makanya Kemarin itu berduyung-duyung mereka itu akhirnya Mau kembali kan fundamentalnya kembali Terpaksa harus mengurangi orang ya Mengurangi expense kita lihat ya Promonya sudah tidak seperti dulu lagi Dan segala macam Karena ujung-ujungnya at the end of the day Bisnis itu kan simple aja Revenue dikurangi cost Kalau ada sisa itu profit Namanya kan gitu ya Nah kalau kita mau bisnisnya harus ada profit Kalau tidak ada profit ya tidak usah bisnis Buka yayasan kan gitu ya Nah jadi Ujung-ujungnya ke sana larinya Nah tapi kemarin itu yang seperti saya bilang Saya banyak sekali ketemu sama venture-venture capital ya Karena saya banyak membina teman-teman ya Termasuk yang startup-startup itu juga Tapi startup yang saya bina ini Saya selalu mengatakan Jangan bakar duit seperti yang dulu-dulu itu lagi gitu ya Bisnis konvensional sebetulnya kan bakar duit juga Waktu saya juga di Danone dulunya di Coca-Cola dan segala macam Ya kita juga spend misalnya 300 sampai mungkin 1 triliun misalnya setahun Untuk sales and marketing ya budgetnya gitu ya Tetapi itu kira-kira ya mungkin hanya 10-20% dari net sales revenue kita Bukan misalnya marketing budget kita itu 4 kali dari net salesnya kita Nah itu kan sudah pasti kan gitu ya Nggak mungkin Uyuh akan mendapatkan profit kalau seperti itu Nah tapi saya gamenya memang berbeda Saya tahu ya gamenya teknologi yang seperti itu berbeda Tetapi ujung-ujungnya kalau saya melihat ya Saya akan mencari melihat ya bisnis-bisnis yang memang dari sisi mindset dari timnya itu Tentunya sudah mulai harus memikirkan profitability ya baik secangka menengah maupun jangka panjang nantinya gitu Nah ini menarik Pak Kita ngalir aja ya Pak ya Jadi kayaknya hari ini nggak bisa bahas tim nanti kita ngobrol IG Live lagi ya Pak ya Malam ini kita ngebahas bisnis model aja kayaknya sejam waktunya kurang nih Jadi gini Pak Bicara tentang mau cuan dari mana Ya jadi idealnya perusahaan tuh seharusnya untung Seperti yang Bapak bilang tadi gitu Cuman saya memperhatikan dari perusahaan startup-startup digital Termasuk salah satunya yang tadi Bapak mention Dan kebetulan foundernya juga teman saya ya Jadi saya cukup kenal dengan beliau Kopi kenangan Di berita ada Jadi saya mention juga nggak apa-apa Beberapa foundernya itu udah sempat exit Exit nggak banyak Sebagian saham aja Tapi dia bisa dapat dalam beberapa tahun Last 10 years pastinya Itu dia bisa dapat 80 miliar paling sedikit Dan ada yang sampai 100 miliar 120 miliar kalau nggak salah Jadi kaya mereka Dengan cara gimana Dengan cara ya Jual saham exit ketika Dia diinvest terus Valuasi naik, valuasi naik, valuasi naik Aku nggak bilang mereka ngegoreng valuasi ya Nggak gitu Jadi mungkin ada perusahaan yang lain begitu Tapi cuannya begitu Cuannya dengan cara ngejual sahamnya Ketika valuasi udah tinggi gitu Sedangkan ada perusahaan lain Yang lebih konservatif Termasuk saya Saya ini bikin Ini konservatif Kita nggak didanai siapapun Tapi harus ada cash gitu loh Sehingga kalau ada winter Ya kita bisa mendanai diri sendiri gitu Jadi dua-duanya Bisa datangin duit Yang pertama Mungkin probability lebih kecil Tapi sekali dapat duit Wah itu sekali gebuk Banyak banget pak Puluhan miliar bisa sampai ratusan miliar Jadi banyak banget orang yang berlomba-lomba Membuat startup digital Dan sebagainya gitu Itu kalau menurut pak Budi Buat teman-teman Yang baru mau memulai bisnis Itu better Yang mana sih pak gitu Tergantung niatnya si Alan Tergantung niatnya si Alan Iya kan gitu ya Kalau niat kita betul-betul mau membangun bisnis Tentunya Saya akan Dua-duanya pasti akan saya kerjar Kalau memang kita bisa mendapatkan tentunya Investor Yang ingin membangun bisnis bersama kita Ya tentunya itu kan Bagus sekali ya Tapi kembali tadi itu Caranya How to-nya ya Karena Kadang-kadang justru Ini pengalaman saya Selama ini ketemu sama beberapa venture Dulu ada beberapa startup saya Yang waktu kita pitching ke mereka itu Mereka sudah mengatakan Mungkin dalam satu dua tahun ini Kita sudah bisa untung Dan gitu ya Mereka belum untung Waktu itu dua tahun gitu ya Justru malah Venture capital ni Mata Ngapain you mau untung Sekarang ini kan gitu ya Bakar aja duitnya dulu kan gitu ya Jadi Justru mereka Mereka gak menarik Bagi mereka Saya gak perlu lihat untung anda gitu ya Loh Kalau saya kan Sebagai orang konvensional Dia ngatakan Loh kok orang yang Mau kasih untung Kok gak disukai Dibandingkan orang yang Bakar duit kan gitu ya Nah Tapi polanya kita tahu ya Polanya ya Kalau kita lihat dari sisi venture ya Itu mereka kan memang berkeinginan tentunya Bakar duit itu lebih ke sebetulnya mengejar growth ya Nah growth yang exponential Nah tapi growth yang exponential itu ya Lama-lama Kalau kita gak jaga itu tadinya Bakarnya itu Kapan kita bisa membalikin lagi Tentunya duitnya itu ya Kita gak bisa catch up lagi gitu Jadi kalau saya mau Mau Pilih gitu ya Saya akan pilih Mindset yang bisa growthnya itu Tinggi ya Mungkin tidak Perlu namanya exponential ya Tetapi Dari sisi profitabilitynya itu Roadmapnya sudah clear Saya dulu Waktu kalau bangun produk misalnya ya Saya mau launching sebuah produk ya Kalau ada tim saya mengatakan Oke saya mau invest nih Misalnya 30M nih Untuk R&D produk Launching Dan segala macamnya Lalu mereka mengatakan Dalam satu tahun Saya akan bisa Ngasih langsung profit Mungkin saya juga akan ketawa Dan gitu ya Karena Karena kalau kita mau Bebekir besar ya Mungkin dalam satu tahun itu Mungkin kalau Anda profit Berarti Anda mungkin Terlalu kecil Pasarnya Dan tidak akan bisa Mengejar yang besarnya Jadi kalau saya melihatnya itu Mungkin Dalam Apa namanya itu Break eventnya itu Bagi saya Kalau dalam dua tahun Saya membangun sebuah produk Misalnya itu Itu masih oke bagi saya Kalau memang pasarnya Sangat besar Tiga tahun masih oke Tapi lewat dari itu Saya harus minta untungnya Kan gitu ya Nah tapi Tapi teman-teman yang main teknologi Ini memang game-nya berbeda Mereka bisa sampai Lima, tujuh, sampai sepuluh tahun pun Masih Masih ada yang tidak untung Sama sekali gitu ya Nah ini yang Kalau saya sih Lebih pilih Yang di tengahnya tadi itu Growth-nya Tidak perlu eksponensial banget Ya tapi bisa meng-capture Ya 80% dari market Yang kita ingin Kejar itu Dengan tadi itu Walaupun kita bakar uang Ya Bisnis konvensional juga bakar uang Seperti yang saya bilang tadi itu ya Tetapi tidak seperti Yang Teman-teman di startup Itu Itu aja bedanya sih Interesting Interesting banget Pak Ini Sebenarnya Aku masih ada banyak pertanyaan Tentang bisnis model Paksa pasar Tapi yang pop up di kepala aku Baru aja tuh Satu Kepikir ini terus Karena ini pertanyaan yang cukup personal Sebenarnya Jadi Penasaran nih Pak Pak Budi Budi tuh pernah ngomong sama saya Bahwa Pak Budi bisa lihat Orang Ini cocok jadi CEO Atau enggak Gitu Orang seperti apa Yang cocok sebagai CEO Mana yang enggak Ya sebetulnya Pada prinsipnya CEO itu tentunya Mempunyai Yang namanya Core competency Gitu ya Core competensinya itu Kalau kita lihat Ada empat Biasanya Satu adalah soal leadership Yang kemudian Yang kedua Adalah soal managerialnya Yang ketiga Adalah Specific business skillsnya Kemudian Yang keempat Itu biasanya Adalah soal karakternya Gitu ya Nah jadi Biasanya Kalau saya menilai Sebuah Seseorang itu Fit atau tidak Ya Kita tidak Bicara Mengenai soal pintar Ya Ellen Artinya Banyak orang yang Lebih pintar dari CEO Mungkin kan gitu ya Mungkin soal IQnya Mungkin soal Specific skillsnya Tetapi untuk menjadi CEO itu Kan kita harus Mempunyai Beberapa skills Ya Karena Kalau kita Artinya Istilahnya itu Kalau kita di posisi Di sebuah Organisasi Gitu ya Semakin ke atas Posisinya kita itu Sebetulnya Core Dari aktiviti kita Dan Dan pekerjaan kita Itu bukan lagi Soal teknisnya Sehingga Soal teknisnya Itu boleh-boleh saja Ada yang lebih pintar Daripada CEO-nya Tetapi bagaimana Mereka Melengkapi Dengan leadership Managerial Semua spesifik Business skills Dan karakter yang tepat Itulah inti Dari Kekuatan Dari seorang CEO itu Jadi misalnya Leadershipnya itu Jadi kalau Misalnya kita melihat Bahwa CEO itu Memang harus Mempunyai Kemampuan Yang istilahnya itu Helicopter view Yang mungkin Lebih tinggi Dibandingkan Teman-teman yang lain Yang bisa melihat Visi ke depan Bisa merangkumkan Menganalisa Mungkin faktor-faktor Eksternal Dan segala macamnya Kemudian Mempicture Kedepannya itu Seperti apa Nah kemudian Visi itu Misalnya Bisa diterjemahkan Dia Itu Kedalam bentuk Rencananya Yang menginspirasi Timnya Itu contoh Dari Soal leadership Gitu ya Misalnya ya Nah Memang Dari CEO ini pun Saya juga harus hati-hati Karena setiap Apa namanya Setiap perusahaan Itu mungkin Membutuhkan Karakter CEO yang berbeda-beda Karena apa Karena misalnya CEO di start-up Misalnya lah Bisnis yang baru mulai Tidak akan sama Dengan misalnya Kebutuhan CEO Yang dimana kita Misalnya itu Mau tumbuh dengan cepat Atau Misalnya Bisnis yang sudah Lebih matang Ini contohnya saya Waktu saya jadi CEO Di Sariusada Maupun di Danon Waktu itu ya Atau saya jadi Direktur grup Di Kolokola dulunya Saya tipikal Orang yang tidak Cocok Kalau saya Mengelola Bisnis yang sudah Matang Dan mungkin Lebih ke Maintenance-nya Ada orang yang Jago di situ Saya mungkin Lebih tepat Karakternya saya Misalnya untuk Bisnis-bisnis Yang punya problem Makanya Waktu saya masuk Ke Sariusada Itu pun Sebetulnya adalah Problemnya satu saja Bisnis kategorinya Bagus Sudah lama Brandnya ada Tetapi Growthnya itu Jauh di bawah Pasar Misalnya Sehingga Showholder Di Belanda Itu Ngatakan Ini Potensi yang Tidak pernah Bisa terwujudkan Jadi Tolong Lihat disitu Coba cari problemnya Jadi waktu itu Saya ingat saya Sahamnya masih Di 2000an Kalau tidak salah Market capnya Waktu itu Saya masuk 4T Nah tetapi Kemudian kita Kita bisa Perbaiki Kemudian kita Jual ke Danon Nilainya sudah Di 20T Pada saat Itu Berarti 5 kali lipat Dengan Waktu Kurang dari 3 tahun Nah Tapi Begitu Itu dijual Ke Danon Kemudian Saya Bergabung Dengan Danon Itu Saya sudah Lebih ke Maintenance Nah Makanya Saya hanya Mau Berkahan 2 tahun Saja Di situ Setelah Saya Pension Tahun 2010 Karena Bagi saya Ya sudah Ini saya Serahkan Ke CEO Yang lebih Tepat Bukan Tepat Saya Pada saat Itu Jadi Karakter Dari seorang CEO Itu pun Juga harus Cocok Dengan Situasi Dari perusahaan Itu Kemudian Siklus Dari Perusahaan Itu Sendiri Tadi Apakah Dia Baru Startup Apakah Dia Growth Stage Atau Sudah Maturity Atau Apakah Saat Decline Misalnya Itu Membutuhkan CEO Yang berbeda Beda Gimana Caranya Kita bisa Tahu Pak Dari Perusahaan Yang kita Mau investasi Misalkan Perusahaan Terbuka Ngelihat Strategi Atau Managerial Perusahaan Itu Bagus Atau Enggak Selain Dari Googling Ya Itu Mungkin Itu Salah Satu Data Yang Mungkin Kurang Terbuka Tentunya Di Sebuah Perusahaan Terbuka Kalau Financial Bisa Kita Lihat Semuanya Walaupun Tentunya Di Annual Report Kita bisa Lihat Historinya Mereka Track Rekordnya Mereka Jadi Mungkin Kalau Saya Lebih Suka Saya Melihat Track Rekordnya Mereka Nah Kemudian Biasanya Kalau Mungkin Bisa Ada Ada Ide Supaya Perusahaan Terbuka Ini Melakukan Assessment Terhadap Management Teamnya Dan Assessment Itu Dibuka Di Umum Karena Ada Beberapa Assessment Yang bisa Kita Gunakan Sebetulnya Untuk Melihat Tipe Management Ini Cocok Atau Tidak Nah Jadi Tapi Itu Kan Enggak Mungkin Dianggap Confidential Kan Di Perusahaan Itu Sendiri Yang Tidak Terbuka Di Bursa Manapun Yang setahu Saya Tapi Minimal Dari Track Rekordnya Bisa Kita Search Dan Biasanya Saya Selalu Mencari Referensi Referensi Terhadap Mungkin Perusahaan Lamanya Dia Atau Teman Temannya Dia Itu Karakter Seperti Apa Karena Banyak Sekali Yang saya Lihat Di Bisnisnya Bagus Tetapi Karena Management Sendiri Tidak Tidak Cocok Sehingga Potensi Yang Sebenarnya Ada Itu Tidak Betul Bisa Didapatkan Itu Salah Satu Yang Kerugian Tentunya Apalagi Kalau Misalnya Tidak Tepat Nah Ini Kehawatiran Kita Banyak Juga Sebetulnya Saya Akan Melihat Juga Cara Mereka Memilih Direksinya Mereka Kalau Direksi Titipan Titipan Ini Nah Itu Yang Akan Menjadi Pertanyaan Selalu Bagi Saya Kalau Titipannya Tepat Tidak Ada Masalah Tetapi Kalau Titipan Yang Tidak Tepat Ini Jadi Repot Termasuk Perusahaan Keluarga Ya Pak Iya Tentunya Pasti Gini Gimana Cara Membangun Sistem Bisnis Yang Bagus Ya Ya Sistem Yang Bagus Itu Bagi Saya Tentunya Dimulai Dari Saya Selalu Mengatakan Bahwa Saya Dimulai Dari Keinginan Kita Untuk Membangun Yang Namanya Sistem Management Sebab Ujung Ujungnya Apapun Rencana Kita Dan Segala Macamnya Itu Itu Akan Dilakukan Oleh Siapa Kan Itu Ya Jadi Makanya Saya Agak Sedikit Memang Ngotot Ngototan Soal Tim Ini Jadi Kalau Kita Pun Lihat Misalnya Mau Startup Mau Siapapun Itu Biasanya Yang Dilihat Oleh Investor Itu Justru Malah Di Startup Startup Itu Timnya Siapa Kan Gitu Ya Saya Juga Begitu Boleh Kalau Teman-teman Yang Kenal Dengan Saya Misalnya Pernah Kerja Sama Saya Di Koko Kola Misalnya Di Sada Di SGM Di Dan Itu Setiap Saya Masuk Ke Sebuah Bisnis Yang Baru Yang Pertama Sekali Saya Utak Atik Itu Orang Timnya Gitu Ya Jadi Kalau Kita Mau Membangun Bisnis Yang Bagus Bukan Soal Rencana Saja Yes Rencana Itu Penting Banget Gitu Tapi Siapa Yang Akan Eksekusi Itu Menjadi Sangat Penting Jadi Kalau Tidak Ada Keinginan Kita Untuk Memulai Walaupun Sesuai Dengan Kemampuan Kita Maka Akan Menarik Ini Ada Pertanyaan Intinya Sebenarnya Dia Lagi Galau Dia Cocok Jadi Enterpreneur Atau Jadi Karyawan Mungkin Dia Mau Jam Mau Resign Dari Kerjaan Bikin Bisnis Terus Dia Takut Atau Gimana Mungkin Bisa Dijelasin Pak Iya Jadi Sebetulnya Kan Gini Memang Saya Dulu Saya Pengusaha Awalnya Sebelum Saya Jadi Profesional Tapi Kemudian Di Amerika Akhirnya Saya Kutuskan Jadi Profesional Dulu Selama 30 Tahun Tapi Kemudian Menjadi Entrepreneur Kembali Nah Banyak Teman-teman Saya Profesional Itu Yang Gagal Jadi Entrepreneur Lebih Sebetulnya Soal Mindset Dan Juga Misalnya Karakternya Sebab Teman-teman Yang Profesional Ini Biasanya Kalau Orang Seseorang Masuk Sebuah Perusahaan Biasanya Mereka Awalnya Dari Spesialis Gak ada Orang Masuk Perusahaan Jadi Generalis Sedangkan Kita Kalau Memulai Sebuah Bisnis Biasanya Di Awalnya Kita Menjadi Generalis Itu Sudah Sudah Membuat Kita Mungkin Menjadi Ragu Kalau Kita Selama Ini Saya Tidak Pernah Punya Pengetahuan Soal Keuangan Misalnya Selama Ini Saya Cuma Marketing Aja Sekarang Saya Harus Ikut Melihat Keuangan Jadi Itu Satu Lalu Yang Kedua Biasanya Kalau Orang Profesional Sudah Biasa Bekerja Dengan Sebuah Sistem Yang Sudah Ada Sedangkan Kalau Kita Memulai Sebuah Bisnis Kita Yang Harus Menciptakan Sistemnya Jadi Banyak Teman-teman Yang Profesional Melalui Dengan Saya Waduh Capek Juga Saya Harus Bikirin Semuanya Lalu Yang Kedua Teman-teman Yang Biasanya Sudah Punya Uang Ada Juga Teman-teman Saya X CEO Yang Sama-sama Dengan Saya Dulunya Itu Tidak Begitu Jalan Juga Bisnis Karena Mentalnya Sudah Biasa Punya Sekretaris Punya Kantor Besar Dan Segala Macam Jadi Kalaupun Dia punya Modal Katakanlah Dia punya Modal 10M Dia Kumpulin Duitnya Yang Pertama Sekali Yang Dia Pikir Apa Saya Sewa Kantor Yang Bagus Di Sudirman Kemudian Saya Harus Punya Sekretaris Saya Punya Itu Saya Punya Ini Sudah Habis Sparoh Dari Modalnya Itu Nah Baru Setelah Itu Cara Berpikirnya Itu Tidak Bisa Seperti Yang Bisnis Entrepreneur Yang Ini Yang Dimana Mereka Harus Lincah Harus Memikirkan Efisiensi Yang Sangat Sangat Ketat Di Awal Sebuah Bisnis Menarik Banget Pak Dan Itu Aku Sangat Setuju Banget Long Story Short Ya Boleh Aku Rangkum Aja Kalau Mau Jadi Entrepreneur Itu Sebenarnya Mesti Mau Repot Mesti Mau Susah Gitu Mau Masuk Lumpur Jadi Tadi Teman-teman Ada Bilang Wah Ini Miss Ellen Cantik Ini Pakai Filter Jangan Dipikir Kalau Kekantan Begini Kekantan Gak Pakai Makeup Kasih Jelek Mukanya Oke Jadi Sebenarnya Saya mau Cerita Dikit Mungkin Pak Dari Pengalaman Saya Membangun Tim Membangun Entrez Ini Kan Bukan Cuma Seminar Sementar Aja Kita Benar Benar Bangun Tim Ada App Nya Segala Macem Semua Yang Dikatakan Oleh Pak Budi Tadi Benar Banget Gitu Jadi Benar Banget Gimana Awalnya Saya Berawal Dari Specialist Trading Saham Oke Tim Yang Saya Ajari Pertama Tim Trader Buat Bantu Saya Manage Client Gitu Pokoknya Misi Saya Orang Nanya Semua Harus Kejawab Gak Boleh Grup Grup Saham Yang Tanya Jawabannya Sembar Nah Disitu Effort Pertama Oh Akhirnya Ngerti Cara Bikin SOP Gitu Terus Kemudian Urusin Tim Sales Harus Belajar Sales Marketing Oke Yang penting Ada Income Dulu Setelah Itu Benar Kata Pak Budi Mau Gak Mau Tuh Mikir Tentang Finance Jadi Dari Orang Yang Otak Kanan Tadinya Pokoknya Yang penting Cuan Sekarang Harus Mikir Oh Ini Tuh Kalau Perusahaan Untung Ini Gimana Sih Mikir Tentang Perpajakan Pusing Kepalaku Pak Jujur Sangat Pusing Sekali Dan Juga Mikir Tentang HR Semakin Tim Besar Itu Ternyata Semakin Gak Mudah Di Handle Gitu Jadi Saya Sempat Terpikir Juga Tahun 2021 Kemarin Wah Agresif Nabah Tim Terus Narasinya Teknologi Segala Macam Sekarang Saya Berpikir Tim Itu Lebih Kecil Lebih Enak Sebenarnya Biasanya Gak Tau Ini Mungkin Belif Saya Yang Mengalami Banyak Hal Naik Turun Tapi Saya Ngerasa Tim Semakin Link Semakin Gampang Ajarinya Mereka Juga Punya Kesempatan Bertumbuh Semakin Besar Gitu Anyway Saya Ngerangkum Aji Yang Dikatakan Pak Budi Isman Itu Totally Bener Kalau Kamu Pengen Nyaman Udah Dapat Gaji Enak Setiap Bulan Sekretaris Kantor Yang Bagus Kamu Jadi Pengusaha Itu Bener Bener Jangan Dipikirkan Ya Si Pengusaha Enak Banyak Duit Kalau Berhasil Kalau Berhasil Dan Di awal Bener Perjuangannya Saya Ini Pak Kalau Banyak Foto Foto Kantor Awalnya Dari Garasi Itu Yang Di Itu Terjadi Pada Saya Dulu Saya Dari Garasi Kecil Tahun Berapa Ya 2013 Atau Berapa Itu Ya Masih Seminar Aja Itu Bener Dari Garasi Dua Kecil Sekarang Udah Di Ruko Jadi Intinya Teman-teman Mesti Mau Capek Mesti Mau Mesti Mau Repot Dan Sekarang Terpikir Betul Kadang-kadang Ini Apa Kadang-kadang Kita Nggak Sesuai Dengan Ekspetasi Kita Biasanya Kan Teman-teman Itu Pengen Jadi Interpener Itu Merasa Oh Kayaknya Ini Langsung Bisa Faktanya Tidak Seperti Itu Justru Tadinya Itu Kita Bisa Liburan Di Sabtu Minggu Karena Kita Kerja Profesional Jadi Interpener 24 jam Sabtu Minggu Itu Malah Justru Malah Mungkin Harus Kerja Harus Buka Dan Segala Macam Itu Jadi Itu Sebetulnya Bagi Saya Kalau Kita Nggak Siap Mental Dan Mindset Kita Seperti Itu Saran Saya Yaudah Jadi Karyawan Aja Itu Bener Banget Jadi Kadang Ketika Weekend Pun Ketika Hari Libur Kita Sengaja Pak Nggak Nggak Pegang Laptop Nggak Kerja Nggak Nggak Berinteraksi Dengan Tapi Otak Tidak Tidak Tiba Tiba Maling Kepikir Oh Ini Harusnya Begini Ini Harusnya Begitu Jangan Gitu Dan Bukan Berarti Terus Saya Jadi Menderita Enggak Menikmati Juga Kadang Merasa Terbeban Jujur Kadang Merasa Terbeban Kadang Caput Tapi Kadang Seneng Juga Seru Kayak Main Game Sebetul Sebetulnya Reward Itu Dapatkan Pada Saat Kita Sudah Mulai Merasakan Kesuksesannya Keberhasilannya Dan segala Macam Jadi Itu Yang Harus Yang Harus Yang Harus Bisa Nantinya Jangka Panjang Yang Kita Harapkan Tapi Jangan Pernah Jangka Pendek Kita Berpikir Itu Yang Itu Yang Penting Bener Banget Jadi Teman Teman Yang Kamu Berenjana Buat Resign Untuk Jadi Pengusaha Sebaiknya Dilakukan Beriringan Dulu Jadi Set Hustle Dulu Jangan Tiba Tiba Langsung Resign Karena BT Atau Bos Atau Kalau Cewek Karena PMS Bikin Bisnis Sendiri Waduh Celaka Itu Nanti Sangat Menyenangkan Sekali Dan Saya Lagi Tertantang Saya Banyak Belajar Termasuk Dengan Pak Budi Juga Ngintip Jadi Setiap Hari Melihat Banyak Perusahaan Berbagai Sektor Terus Terpikir Sektor Ini Menarik Yang Tadi Pak Budi Bila Ini Masih Bisa Bertumbuh Ini Masih Ada Ini Kalau Bikin Sendiri Gimana Itu Mikirnya Seribu Kali Setup Di Setengah Mati Betul Betul Jadi Pak Budi Terasa Kita Sudah Hampir Satu Jam Belum Sampai Satu Jam Dengan Pak Budi Tapi Nanti Kapan-kapan Kita Aji Life Lagi Semoga Pak Budi Ada Waktu Buat Kasih Kelas Beyond Money Tema Bisnis Buat Teman-teman Semuanya Yang Pengen Belajar Untuk Memulai Bisnis Aku Minta Satu Pesan Dari Pak Budi Isman Untuk Teman-teman Yang Pertama Yang Mau Investasi Saham Pastinya Melihat Fundamental Pasti Tapi Selain Melihat Fundamental Perusahaan Itu Apalagi Kemudian Yang Kedua Pertanyaan Kedua Adalah Untuk Teman-teman Yang Mau Memulai Bisnis Selain Hal-hal Yang Tadi Kita Udah Bahas Ada Nggak Yang Mau Disampaikan Lagi Ya Terima kasih Jadi Bagi Saya Teman-teman Yang Mau Investasi Saham Sudah Pasti Saya Memang Tipe Orang Yang Fundamentalis Tetapi Teknik Segala Macam Silahkan Tentunya Harus Belajar Dengan Allen Tetapi Tadi Kita Mau Membangun Sebuah Bisnis Atau Invest Di Sebuah Bisnis Pada Prinsipnya Sebetulnya Sama Cara Berpikirnya Karena Ujung-ujungnya Kita Invest Di Bisnis Itu Seperti Kita Memiliki Bisnis Itu Sehingga Dari Sisi Yang Tadi Ada Beberapa Soal Kategorinya Soal Problem Dan Solusinya Soal Spesifik Target Yang Mereka Adakan Dan Segala Macam Itu Penting Tapi Kalau Boleh Saya Pinpoint Satu Kalau Kita Mau Mulai Bisnis Itu Mulailah Bisnis Itu Sebetulnya Saya Seperti Startup Itu Cara Berpikir Awalnya Tetapi Memulainya Seperti UMKM Jadi Digabungkan Kenapa Begitu Seperti Yang Saya Bilang Tadi Startup Itu Bagusnya Untuk Saya Adalah Anak-anak Muda Itu Walaupun Dia Belum Punya Uang Dan Segala Macam Itu Mimpinya Sudah Besar Duluan Nah Beda Dengan Teman-teman UMKM Misalnya Mimpinya Cuman 2 Bulan 3 Bulan Dapat Untung Atau Tidak Sedangkan Startup Tidak Dia Sudah Mulai Panjang Jadi Ada Dua Kontradiksi Disitu Tetapi Dua-duanya Bagus Yang Kedua Startup Bagusnya Bagi Saya Adalah Teman-teman Itu Dari Awal Sudah Mulai Memikirkan Membangun Tim Yang Bagus Nah Itu Bedanya Dengan Teman-teman Yang Mungkin Entrepreneur Yang Tipe-tipe UMKM Nah Itu Mungkin Mulainya Dari Sendiri Aja Tidak Apa-apa Biar Jadi Chief Everything Officer Aja Dulu Sedangkan Startup Ini Mereka Sudah Memulai Memikirkan Tim Bagus Bagus Walaupun Cara Mereka Membayarnya Mereka Tidak Bisa Mungkin Dengan Gaji Misalnya Tapi Mungkin Bidakan Saham Misalnya Mereka Empat Dari Ownernya Co-foundernya Misalnya Jadi Kalau Bisa Kita Kombinasikan Dua Itu Justru Hybrida Dari Startup Dengan UMKM Menurut saya Jauh lebih Bagus Karena UMKM Sudah Memikirkan Soal Untung Dari Awal Jadi Tidak Bakar-makar Itu Tidak Ada Di UMKM Nah Tetapi Soal Pikiran Dan Visi Bagus Jadi Kalau Kita Bisa Kombinasikan Dua Dua Itu Menurut saya Luar biasa Ya Ini Banyak Yang Say Thank you Ini Ada Yang Nanya Juga Dari Ayu Ijo Kalau Resign Untuk Full-time Trader Gimana Sama 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 Prinsipnya Kalau Mau Resign Mau Full-time Trader Mau Full-time Bisnis Ya Belajar Dululah Gitu Aku Sih Nggak Saran Full-time Trader Karena Makin Mengen Jadi Pengusaha Tapi Nggak Berani Mental Karyawan Sebenarnya Kalau Saya Belajar Ya Saya Bisa Benar Saya Bisa Sama Sebenarnya Banyak Orang Pengusaha Pengusaha Yang Berhasil Itu Karena Dia Kepepet Banget Awalnya Antara Kepepet Atau Dia Berani Punya Mimpi Yang Besar Jadi Saya Belajar Dari Satu Buku Pak Man Of Menar Kisah Dari Pak William Suri Aja Kalau Masalah Nah Disitu Diteritakan Keberanian Pak William Suri Suryajaya Dalam Membangun Astra International Memang Benar-benar Dari Masa Susah Dari Masa Perang Dan Sebagainya Tapi Intinya Tuh Dua Yang Pertama Tuh Dia Tertekan Karena Kondisi Sulit Yang Kedua Itu Yang Kedua Dia Karena Dia Mau Enak Mau Mimpi Mau Hidup Yang Enak Buku Yang Kedua Kedua Ini Nama Disamarkan Tapi Kamu Bisa Googling Sendiri Teman-teman Taipan Jadi Buku Taipan Ini Dibuat 2019 Trilogy 123 Saya Baca Yang Pertama Ini Kisah Perjuangan Dari Dua Taipan Indonesia Tapi Buku Kedua Dan Ketiga Tuh Udah Banyak Cerita Tentang Lika Liku Mereka Setelah Sukses Gimana Ada Gak Bagus Bagusnya Juga Saya Baca Yang Jadi Kamu Belajar Dari Yang Buku Pertama Dari Perjuangannya Gitu Sih Ya Saya Rasa Itu Sih Mungkin Jadi Tadi Itu Kalau Kita Pengen Jadi Pengusaha Juga Sebetulnya Tadi Itu Semua Orang Bisa Kalau Memang Kita Bisa Membangun Mindset Yang Benar Memang Saran Saya Mungkin Memulai Sebagai Pak An Dulu Belajar Dulu Mungkin Sama Dengan Trading Saham Dan Setelah Itu Baru Mungkin Kalau Kita Sudah Pikir Kita Sudah Siap Ya Bagi Saya Tetap Fokus Lebih Bagus Gitu Ya Sebab Saya Bilang Tadi Itu Kalau Kita Mau Serius Jangan Separuh Separuh Juga Tapi Untuk Memulai Belajar Boleh Kita Separuh Dulu Untuk Memulai Bisnis yang Kedua Bisnis yang Pertama Mesti Harus Mapan Dulu Sistemnya Kalau Kamu Pengen Resend Dan Memulai Bisnis Atau Mulai Trading Saham Berarti Keuangan Harus Mapan Dulu Setidaknya Punya Dana Darurat Dan Buat Setahun Dua Tahun Kedepan Wah Ini Ekstrim Biasa Orang Bilang 6 Bulan Tapi Saya Bilang Setahun Dua Sampai Sampai Jumpa Oke Sampai Jumpa Oke Thank you Semuanya Teman-teman Yang Udah Nonton Beyond Money Malam Hari Ini Seperti Biasa Video Beyond Money Ini Kita Akan Post Di Youtube Jadi Akan Di Edit Dulu Biar Rapi Kita Akan Naikin Youtube Mungkin Besok Semoga Bermanfaat Dan Aku Sangat Apreciate Buat Kamu Yang Weekend Masih Nonton Dan Gak Cuman Pengen Dapat Rekomendasi Saham Doang Gitu Karena Biasanya Yang Nonton IG Live Aku Senen Sampai Jumat Jam 7 Itu Cuman Pengen Dapat Rekomendasi Saham Jadi Disini Kalian Belajar Bisnis Kalian Belajar Yang Sangat Bagus Sali Dan Saya Senang Selal Ngobrol Dengan Pak Budi Isman Salam Profit Happy Weekend Un selamat menikmati